Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Channel Hidayat Nur Dan kali ini gue mau nge-share Gimana caranya kita mendeteksi Orang-orang yang nge-klik web kita Orang-orang yang nge-klik button di web kita Sehingga kita bisa tau nih Biaya ads kita tuh Bayar kemana-kemananya Dan juga Berapa orang yang klik button kita Sehingga masuk ke lead Atau masuk ke whatsappnya admin Jadi kita bisa ngeliat nih Misalnya kita ngiklan 100 ribu per hari Dari 100 ribu tuh kira-kira Hari Senin masuk chat berapa sih ke admin Kira-kira hari Selasa berapa sih chat ke admin Jadi kita bisa tau nih Kita bisa liat gitu Apakah ini ads bagus atau enggak gitu Karena kan setiap ads punya tujuan beda-beda Nah kalau gue sendiri Tujuannya adalah Mendatangkan traffic ke whatsappnya admin gitu Jadi Menurut gue ketika banyak chat yang masuk Itu udah win buat gue Gitu sih temen-temen Gimana caranya ngitung itu Dan gimana caranya nyeting itu Langsung aja kita mulai Pertama-tama Gue harap temen-temen udah bisa Main facebook ads Dan udah tau Cara buka dashboard facebook ads gimana Nah ketika udah masuk ke dashboard yang baru ini Ini kan settingan-settingan baru ini ya Temen-temen pilih ini Pilih yang gambar 3 nih Gambar 3 titik Terus Pilih fitur bisnis namanya Temen-temen pilih pengelola peristiwa Ya nantinya bakal kesini juga Baliknya Sini Terus Temen-temen pilih add event Ini Terus temen-temen pilih From the pixel Kalau temen-temen udah masukin Pixelnya temen-temen Ke webnya temen-temen Jadi web produknya temen-temen ya Kalau belum masukin pixelnya Pilih yang kedua ini Oke Karena gue udah Gue masukin Nah Nanti bakalan kelempar kesini Ke web kita Dengan ada tombol bantuan kayak gini Ini temen-temen ini gue udah setting ya Nah caranya untuk setting kayak gini Kita pilih ini nih Lacak tombol baru Terus Ini kan bakal ada yang di kotak-kotak kayak gini ya Nah tadinya nih Tadi ini tulisan pesan disini sekarang tuh Lebih terang kayak gini nih temen-temen Nah Sekarang udah enggak Karena udah gue kasih 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 info ya Misalnya ini deh Konfirmasi pembayaran misalnya ini Terus pilih peristiwanya Kalau gue tombol whatsapp ini Atau pesan disini sekarang ini Gue masukinnya sebagai tambah ke keranjang Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang klik itu Dan masuk ke whatsappnya admin Hitungannya adalah di dashboardnya ads kita Yaitu ATC Add to cart atau tambah ke keranjang Jadi bisa kehitung lah Nanti gue kasih lihat gambarannya Ini kalau gue bikin itu ya Terus Nah ini misalnya ini gue pilih ini Untuk tombol ini gue pilih yang tadi Oke Oke selesai Terus kalau udah semua lo pasang-pasangin ini Event-eventnya Lo tinggal pilih selesaikan penyiapan Oke selesai Terus cara bacanya gimana Nah misalnya nih temen-temen ya Temen-temen misalnya Ada udang iklan Udah iklan ke webnya temen-temen Terus temen-temen Pengen lihat nih Hari ini atau kemarin Berapa sih yang masuk ke admin gue Bisa kita lihat disini Mana nih Nah ini Ini temen-temen Nah ini kemarin Sebelum iklannya gue matiin Kemarin tuh gue udah uji coba Jadi Tambah ke keranjangnya Ini kan Ini kan tambah ke keranjangnya Ini kan info buat Apa namanya Masuk button whatsapp ya Nah Totalnya ada 7 Berarti kurang lebih nih 3-5 orang udah Masuk ke keranjangnya Jualan madu gue Dan dia udah ngechat ke admin gue Kurang lebih gitu lah Jadi nih info Infonya Infonya nih 70-80% Valit sih Karena gini Kenapa gue bilang valid Eh kenapa gue gak bilang 100% valid Karena Tambah ke keranjang ini Misalnya sini 7 ya Belum tentu masuknya 7 juga Karena Kadang Pas di klik di buttonnya Si ini Apa web kita ya Klik gitu ya Kan loading tuh Nah kadang orang ada yang mau nungguin Ada yang mau Ah udahlah Nah jadi Back gitu Jadi Nah kalau dia udah pencet Tetep aja hitungannya kesini Temen-temen Tetepan Hitungannya kesini Tapi kan gak masuk ke whatsappnya admin Karena di cancel Tapi udah kepencet Nah jadi ke hitung Nah Yang kayak gitu itu tuh Yang bikin Jadi gak terlalu valid gitu ya Temen-temen Jadi gitu lah caranya Buat Tau gitu Berapa Eh Berapa orang yang masuk ke chat admin kita Atau ke whatsapp kita Lewat Matrix data ini sih Gitu Jadi caranya masukin pixel Dan masukin event di web kita Ini nantinya Pas kita ada Pas ada orang yang ngeklik Itu bisa di hitung tuh Oh segini Oh segini orang nih hari ini Oh segini orang nih kemarin gitu Oke temen-temen Yaudah Sekiru dulu Penjelasannya Kalau misalnya ada yang Dikira kurang Mengerti Atau misalnya Kecepetan Bisa langsung DM-DM Gue di At Ayazaki Di Instagram gue Atau langsung komen aja di bawah Insya Allah gue bales balesin Sekali lagi Terima kasih udah nonton Sampai habis Gue pamit Assalamualaikum Bye